hai 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 kasih Nia siapa disini yang lagi mencari kerja sekarang aku pengen ngasih tau kalian cara untuk membuat CP portfolio dan beri text email yang rapi supaya kalian bisa terima di tempat kalian lama tapi jangan kayak gini ya Mas ini kok kaliannya masak rendang ya kan ini kantor media kreatif Oh kantor media kreatif nah kalian pernah gak sih ngelakuin kesalahan kayak gini untuk CV kamu dapat membuatnya semenarik dan sekreatif mungkin karena hal tersebut bisa menarik perhatian pihak HRD loh dan jangan lupa cantumkan identitas diri pendidikan yang kamu tempuh pengalaman kerja pengalaman organisasi serta keterampilan yang kamu punya ya Coba enggak saya lihat produk ini enggak sadar kan kalau daftar di media sosial spesialis sadar tapi kenapa ini ada foto jumlah yang polo ikat ya loh saya kasih tau kamu cara pembuatan portfolio yang tepat portfolio merupakan dokumen yang penting dalam lamar pekerjaan portfolio yang kamu berikan biasanya akan dilihat oleh perusahaan sebagai penilaian awal dalam tahap seleksi berkas kamu bisa mencantumkan hasil karyamu dan jangan lupa untuk memberi keterangan agar lebih jelas aduh kok ini banget ya emailnya mana body text email adalah paragraf untuk pembuka email kamu body text email yang tepat dibagi menjadi tiga pertama opening paragraph yang berisikan salam pembuka pihak yang dituju dan posisi yang diinginkan kedua middle paragraph dalam paragraf ini kamu akan menuliskan alasan dan tujuan kalian mengirimkan CV ke perusahaan tersebut dan terakhir closing paragraph jangan lupa untuk menuliskan salam penutup dan cantumkan kontak yang bisa dihubungi ya Nah itu dia kita sini ya tips dari kita untuk pembuatan CV portfolio dan body text email semoga tips yang udah kita kasih berguna untuk kamu yang ingin mencari kerja ya Terima kasih selamat menikmati